Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ajuwarangkuti Channel berbagi informasi pendidikan, tutorial, komputer, internet, dan pembelajaran bahasa inggris Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih Cara membuat absen online Tanda tangan menggunakan Jotform Jotform ini adalah aplikasi sama seperti Joho Namun ini lebih simple Mempunyai kelebihan yaitu kita bisa Meng-convert ke Excel Hasilnya data yang dikirimkan oleh pengisi siswa kita Itu bisa kita edit di Excel Oke, langsung saja Caranya ialah Bagi kamu bisa Bagi teman-teman bisa Mendaftar menggunakan Google Ataupun Facebook Ataupun mendaftar menggunakan email Saya mendaftar menggunakan Google Nah, setelah masuk Teman-teman bisa membuat form Sesuai dengan kebutuhan Nah, fiturnya Seperti ini My form Ini adalah Form yang Hasil dari form kita Kita bisa klik di sini nanti Kemudian ini Ada template-nya Baik itu PDF Car Templatenya bentuk car Maupun dalam bentuk formulir Kemudian ada temanya Di sini bisa dilihat Fiturnya Ada yang PDF editor Mobile font Nah, di sini sangat lengkap Lebih 100 template Jadi Teman-teman bisa Menggunakannya di sini Oke Di sini juga ada harga Kita akan lihat pricing-nya Nah, harganya Kalau yang Free Gratis itu 5 buah formulir Kemudian 100 submission Space-nya Yaitu kapasitas yang diberikan Kita bisa Menyimpan Hingga 100 Megabyte Nah, seperti itu Kemudian Refill Report Fill Perform Kita Di sini Unlimited Seperti itu Nah, yang Dari yang berbayar Itu 24 dolar 24 dolar Sama dengan Kursus 14 ribu Itu Sama Dengan 300 ribu Per bulan Nah, ini Dibayarkan setahun Jadi 300 ribu Dikali 12 Bulan Maka Teman-teman bisa Menyiapkan budget Sekitar 3 juta 601 4 jutaan Nah, di silver Seperti itu Apasanya bedanya Di sini Lebih Kapasitasnya Lebih Di gas Lebih besar 10 Gigabyte Di sini juga 100 gigabyte Untuk perusahaan ini Sangat cocok Jika Teman-teman mempunyai Perusahaan Atau sekolah juga Mungkin Cocok Nah Kemudian Di sini Yang gold Itu ada 79 dolar Nah, ini Hampir Kalau Dikali 14 ribu Maka Hampir 1 jutaan Ya Ini 1 tera Namun Yang Teman-teman Bisa Mendapatkan Keuntungan Eh, dari No branding Kalau di sini Kalau yang gratis Itu ada branding Jodh formnya Jika Yang berbayar Teman-teman bisa Membuat Branding sendiri Ya Ini kapasitasnya Luar biasa Nah, bagi teman-teman yang Ingin Yang mempunyai budget lebih Teman-teman bisa Mengupgrade Ke bronze, silver, dan gold Nah, bagi teman-teman yang Belum ada biaya Bisa mencoba yang gratisan dulu Nah Kita balik ke Form My form Di sini Saya Akan membuat Form yang berbentuk Absent online Absent online ini Fungsinya bagi teman-teman Kan Kita masih dalam Masa corona Pandemi Covid-19 Kita bisa memberikan Absent online ini Di google classroom Atau Teman-teman yang menggunakan Microsoft team Atau Yang menggunakan Menggunakan Zoom Webeg Dan Lain-lain Atau Bisa juga Teman-teman menggunakan Melalui WA Whatsapp Jadi Absent ini Bisa diisi oleh Siswa Yang hadir pada Jam itu Kemudian Nanti Bisa di Tanda tangan Jadi Langsung saja Di sini ada Create form Buat Formulir Nah Ini teman-teman Bisa Menimpor Formnya Dari luar Jika Punya Formatnya Kemudian Bisa menggunakan Template yang ada Di sini Seperti ini Tampilannya Bisa Seperti Formulir Pesanan Formulir Registrasi Event Organizer Event Registration Ya Di sini Banyak Fitur-fitur Untuk Yang bisa Teman-teman Gunakan Ya Misalkan Yang Payment Seperti ini Pemayaran Ini Seperti Sudah Disediakan Pemayaran Seperti ini Kita Preview Ya Seperti ini Tinggal Pilih Payment Dalam Bentuk Visa Mastercard Kemudian Diisi Dan Lebih lengkap Seperti ini Jadi Sangat Penting Dengan Kapasitas Di sini Adalah 100 Template Lebih Ya Jadi Ini Sangat Keren 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 Kemudian Balik lagi Ke My Form Saya akan Membuat Dengan template Yang kosong Karena Agar teman-teman Lebih Simple Tahu Tahu Caga Bagaimana Menggunakannya Chat Form Kemudian Mengaplikasikannya Dalam Bentuk Absent Online Saya klik Di sini Kemudian Bisa Berbentuk Kartu Namun Saya pilih Yang Classic Form Nah Setelah Muncul Seperti ini Saya akan Jelaskan Fitur-fitur Yang di atas Ini Build Build Artinya Kita Membangun Memformat Formuliknya Kemudian Di sini Ada Settingan Ada Condition Bagaimana Syarat-syaratnya Seperti ini Apakah Ini Ditampilkan Update Enable Skip Atau Yang Lain Kemudian Di Email Ada Juga Mobile Notification Kita Bisa Membuat Ini Ada Pemerintahuan Notification Pemerintahuan Ke AP Kita Kemudian Integration Ini Bisa Masuk Ke Fitur Yang Lainnya Jika Teman-teman Punya Zoom Monday Slide Google Street Paypal Personal Google Drive Dan Lain-lain Jadi Ini Langsung Ter Integrasi Bisa Google Plender Dan Lain-lain Apanya Fiturnya Di sini Sudah Bekerja Sama Dengan Pihak Ketiga Kemudian Kemudian Ada Thanks You Page Kita Bisa Membuat Terima Kasih Setelah Mengisinya Kemudian Ada Publish Publish Seperti Ini Ada Bisa Meng-Embit Embit Kita Menampilkan Menempatkan Ke Blog Kemudian Ada Ascent Form Ini Kita Tugaskan Form Dibuat Dalam Bentuk PDF Simple Baiklah Kita Akan Build Di sini Saya Akan Membuat Judulnya Absent Online Kemudian Saya Akan Drag Akan Minta Nama Kemudian Saya Akan Minta NISN Saya Minta Dalam Bentuk Nama Ya Saya Minta Dalam Bentuk Nama Kemudian Saya Akan Minta Kelas Kelas Saya Akan Mengakai Short Text Text Sederhana Yang Text Bisa Pendek Kemudian Saya Memintakan Email Kepada Siswa Nah Setelah Ini Saya Ganti Dengan Nama Saya Ganti Dengan Flexi Bahasa Indonesia Nama Depan Kemudian Di sini Nama Belakang Nah Jika Jika Teman Teman Menganggap Ini Terlalu Susah Teman Teman Bisa Menambahkan Menggantinya Dengan Short Text Saja Atau Long Text Agar Siswa Bisa Mengisinya Dalam Satu Kolom Kemudian Nomor Sudah Di sini Saya Ganti NDSN Kemudian Di sini Saya Minta Kelas Berapa Email Kemudian Di sini Kalau jelas Tidak usah Lagi Dijelaskan Kita Hapus Saja Kemudian Yang terakhir Mengenai Signature Di sini Tanda tangan Ada Dua Smooth Snatures Dan E-snatures Saya Menggunakan Yang ini Nah Tanda tangan Oke Jika Sudah Kita Bisa Menambah Yang Lain Seperti Add Your Logo Saya Ambil Logo Sekolah Teman-teman Bisa Mengkreasikan Dengan Logo-logo Apakah Putu Di Kelas Di kelas Teman-teman Saya Gunakan Saya Saya Gunakan Yang ini Logo Sekolah Saya Nah Setelah Muncul Saya akan Gesek Ini Kesini Kesini Nah Kemudian Kita Bisa Mengatur Lagi Ini Muka Saya Tengahkan Senter Di sini Oke Selesai Nama Absen Online Judul Nama NDSN Kelas Email Dan Tanda tangan Di sini Oke Tampilannya Seperti ini Preview Form Ya Ini Tampilan Desktop Menggunakan Komputer Jadi Nanti Sesua Bisa Sesua Teman-teman Bisa Mengisinya Kemudian Di Tampilan Tablet Seperti ini Ini Kalau Bentuk Faktikal Kalau Horizontal Seperti ini Nah Dalam Bentuk Telepon Tampilannya Seperti ini Oke Kalau Dalam Bentuk Fakti Horizontalnya Seperti ini Oke Kita Publish Di settingannya Di thank you Saya akan Ubah Terima kasih Ini Untuk Menandakan Bahwa Siswa Sudah Selesai Mengisinya Ya Terima kasih Telah Mengisi Absen Ini Nah Jika sudah Kita bisa Publish Nah Dicopy Link Ya Seperti ini Ini juga bisa Di embed Seperti saya Bilang Sebelumnya Kemudian bisa Dipdfkan Atau langsung Bisa dikirimkan Ke Facebook Kemudian Banyak Banyak Di sini Bisa Langsung Dimasukkan Nah Langsung Saja Tadi Setelah Saya Copy Link Kemudian Saya akan Isi Di Browser Lain Apakah Ini Sudah Jalan Ya Saya menggunakan Opera Browser Lain Ya Ini Tampilannya Nah Bagi Oke Saya isi Azu Agangkuti Ini Biasanya 1 2 3 4 5 6 7 8 Kemudian Kelas 12 Parmasi Misalkan Email Misalkan Email Ajuan Egymail Dotcom Oke Nah Untuk Tanda tangan Saya buat Seperti ini Ya Oke Jika Menggunakan Komputer Teman-teman Siswa Nanti bisa Mengisinya Menggunakan Mouse Atau Menggunakan Mousepad Atau Jika Menggunakan HP Bisa Menggerakkan Dengan Layarnya Dengan Tangan Kemudian Bagi yang Punya Tablet Bisa Menggunakan Pen Tablet Pen Untuk Menanda Tangani Oke Jika Sudah Maka Klik Summit Ya Langsung Dibuat Disini Terima Kasih Telah Mengisi Absen Ini Oke Oke Teman-teman Setelah Berhasil Kita Buat Ini Isi Absen Mari Kita Cek Di Database Ya Kita Balik Ke Form Builder Seperti Ini Pilih Submission Ya Pilih Submission Untuk Mengetahui Siapa Saja Si Yang Sudah Memasukkan Entryan Data Oke Tampilannya Seperti Ini Tampilannya Tampilannya Tanda Tangan Acua NDSN Kelas Kemudian Email Tanda Tangan Nah Yang Yang Ini Tampilannya Seperti Ini Semuanya Bisa Tampil Di Dalam Sini Kemudian Bisa Di Download Sebagai Excel Kita Buka Nah Tampilannya Seperti Ini Share Mission Date Ini Fungsinya Untuk Melihat Jam Berapa Si Siswa Teman Teman Itu Merentrinya Kemudian Nama Depan Nama Belakang Render Seng Kelas I Dan Email Disini Permata Tanda Tangan Jika Muda Dilihat Bisa Ini Seperti Ini Ini Bisa Di Convert Juga Ke PDF Ya Jadi Kalau Di Johofom Itu Hanya Dalam Bentuk PDF Kalau Disini Bisa Di Download Sebagai Excel Jadi Lebih Mudah Kita Merecap Nah Itu Saja Teman Teman Tutorial Saya Tentang Cara Membuat Membuat Absent Online Tanda Tangan Menggunakan Jod Form Ya Selain Itu Teman Teman Bisa Memodifikasi Apakah Teman Teman Meminta Disini Kehadiran Seperti Alpha Ijin Sakit Atau Hadir Ya Jadi Bisa Dikombinasikan Di Jod Form Juga Kita Bisa Membuat 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 Soal Jadi Teman Teman Lebih Dimudahkan Dengan Membuat Jod Form Ini Tampilannya Kita Juga Bisa Membuat Yang Lain Nanti Tampilannya Disini Oke Teman Teman Terima Kasih Telah Menonton Video Saya Ini Cara Membuat Option Online Tanda Tangan Menggunakan Jod Terima Kasih Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Channel Ini Terima